Pemirsa Komando Armada RI, kawasan darat kembali menangkap satu kapal berbendera Tiongkok yang menangkap ikan secara ilegal di Prairana Tuna pada Jumat lalu. Kuarmabar akan memberikan konferensi persnya terkait kronologi penangkapan tersebut. Dan untuk mengetahui selengkapnya kita akan bergabung dengan Mila Amalia, akan melaporkan langsung dari lokasi. Ya Mila, dari yang Anda ketahui seperti apa sebenarnya kronologis penangkapan ini sendiri? Ya kita hingga saat ini konferensi pers yang disampaikan langsung oleh Panglima Komando Armada RI, kawasan barat Laksamana Muda TNI Ahmad Taufik R. Ini menjelaskan seperti apa kronologi penangkapan satu buah kapal berbendera Tiongkok yang melakukan kegiatan illegal fishing di Prairana Tuna. Nah tadi disampaikan bahwa pihak Kemenu Tiongkok yang sempat mengklaim bahwa ada satu anak buah kapal yang mengalami luka dan saat ini sedang dirawat di Tiongkok. Ini dibantah langsung oleh Panglima Komando Armada RI, kawasan barat Laksamana Muda TNI Ahmad Taufik R. Dan menyatakan bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan pada Jumat pagi ini tidak ada koronan akibat serangan udara atau tembakan peringatan yang dilakukan oleh RKL yang dilakukan dua tembakan yaitu ke arah udara dan juga ke arah laut. Dan itu juga hingga saat ini 7 orang ABK masih ditahan oleh pihak Indonesia untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan menurut Panglima tadi menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada, sejak bulan Maret, sudah ada tiga kapal Tiongkok yang ditangkap karena kedapatan melakukan illegal fishing di Prairana Tuna. Dan salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi kegiatan illegal fishing di daerah yang saat ini memang masih terjadi sengkepa antara Indonesia dan juga negara-negara lainnya, ialah adalah menyelesaikan masalah kepemilikan dari perairan yang berada di sekitar Kepulauan Natuna ini. Karena memang Prairan Natuna ini menjadi daerah terdepan Indonesia dan ini tentunya pihak TNIAL akan terus melakukan peringatan-peringatan bila kedapatan atau terdapat kapal-kapal milik negara lain yang melakukan tindakan illegal fishing di Prairan tersebut sebagai bentuk untuk menjaga kedaulatan negara. Selain itu juga tadi Panglima menyampaikan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki dasar yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap kapal-kapal ikan asing yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna. Karena memang berdasarkan hukum internasional UNCLOS 1982 ini menyatakan bahwa zona ekonomi ini dimiliki atau tidak boleh terjadinya adanya illegal fishing. Jadi semua negara berkepentingan dengan keamanan laut Selat Malaka. Kalau tidak aman, pasti mereka akan datang untuk mengamankan kepentingannya dia. Nah tentunya itu akan berdampak terhadap keadaulatan kita kan. Makanya saya gelar operasi di sana, sekarang sudah tidak ada lagi kejadian-kejadian sehingga sudah aman. Itulah tugas-tugas armabar seperti itu. Nah sekarang kekuatan saya bisa agak digeser sedikit. Ini ada tiga kapal atau hingga bulan Juli dari bulan Maret 2016 sudah ada tiga kapal berbendera Tiongkok yang ditangkap oleh pihak TNI AL yang sedang melakukan patroli di perairan Natuna. Dan selain itu juga tadi Panglima menyampaikan bahwa pihaknya terus menambah personil untuk melakukan patroli di kawasan tersebut. Dan jika ada negara-negara yang mengklaim bahwa tindakan TNI AL ini melanggar hak, itu merupakan hal yang tidak berdasar. Karena Indonesia memiliki hak-hak yang sudah diatur di dalam hukum internasional UNKLUS 1982. Dan tindakan ini merupakan bentuk yang dilakukan oleh pihak pertahanan Indonesia untuk mengamankan daerah kedaulatan Indonesia. Atau terutama di bagian atau di pulau-pulau yang berada di luar atau daerah terdepan dari Indonesia. Elfita. Ya Mila, Amalia. Terima kasih untuk laporannya.